Halo teman-teman sobat tinju dunia. Kembali lagi dengan The Real Deal Channel. Kali ini kita akan membahas baku hantam dari Christian Billy dengan Antonio Guiterres. Christian Billy dengan rekor 18 kemenangan dan 17 KO mempertahankan rekor sempurna melawan Yesus Antonio Guiterres dengan rekor 27 kemenangan dan 5 kalah. Christian Billy didampingi oleh pelatihnya Mark Ramsey berhasil mengakhiri permusuhan selama serangan pada ronde kelima melawan Guiterres. Sekarang, Christian Billy adalah Raja KO yang sebenarnya, yang berasal dari negara Perancis. Billy sangat mendominasi pertarungan ketika melawan Guiterres sejak menit pertama duel. Selain memenangkan semua baku hantam di laga ini, Billy juga berhasil mengatur kecepatannya dan menggunakan tembakan powernya untuk menyelesaikan tugas KO-nya. Dengan sebuah pukulan huk kiri yang kuat di kepala Guiterres, dengan hanya meiksakan waktu, 1 menit 10 detik di ronde 5. President of the Tiger mengatakan, Saya sangat bangga dengan penampilan Christian Billy. Dia menunjukkan keterampilan baku hantam yang hebat, dan kami tahu Christian ingin menghadapi yang terbaik. Oleh karena itu, kami akan terus bekerja keras, untuk mencarikannya peluang terbaik buat Christian Billy. Sehingga bisa mendapatkan pertarungan gelar, kejuaraan kelas dunia. Kalau menurut pendapat dari saya, Christian Billy cukup berbahaya, dan petarung yang komplit. Bahkan Christian Billy bisa mengancam, pertarung-petarung kuat di kelas menengah super. Seperti, David Benavides, dan Edgar Berlangga. Pertarungan selanjutnya Christian Billy, sangat ditunggu penggemarnya dari Perancis. Semoga saja banyak keberuntungan buat Christian Billy di pertarungan selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!